Oke, bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut Berikutnya kita belajar tentang position Position dalam motion graphic Jadi, keminggu lalu kita sudah Jelaskan ya Saya jelaskan bahwa Dalam motion graphic itu hal dasar Dalam motion graphic Itu adalah position Skala dan rotation Tapi di atriping ini ada tambahan lagi ya Tidak hanya position rotation sama skala Tapi ada banyak yang bisa kita animasikan Nah, contoh kita mau buat sederhana Contoh misalnya kita mau Apa namanya Kita buat motion shape Contoh kita ambil disini Shape Direktangel Kita ubah dulu Kita ubah dulu Warna ini Warna backgroundnya Anda bisa ubah dengan cara Composition Dengan setting Kemudian Anda ubah disini Kemudian kita ubah warna Contoh warna Terang Kemudian kita klik ini tadi Di toolbarnya Di toolbarnya Di rectangle tool Di sini banyak ya Anda bisa pilih rectangle tool Ronda top store Dan silahkan Anda Tarik disini Oke, pada saat Ditarik objek disini Maka secara otomatis Di composition ini Akan Akan Muncul Dengan nama Shape layer 1 Anda bisa ubah namanya Dengan cara Klik saya 2 kali Ini bisa Anda pilih Saya 2 kali Buat namanya Kita ini bisa Disini Rename Rename Misal Kotak 1 Kotak 1 Kita mau buat Animasi Positionnya Jadi Jadi Pada saat Anda Mengambil Objek Di dalam After Effects Ini Contoh saya ambil objek Disini Adela Detended tool Maka Secara otomatis Di Di Window Composition Itu akan Muncul Dengan nama Shape layer 1 Ini yang sudah Saya ubah Nah Fungsi-fungsi disini Fungsi-fungsinya Disini Apa Ada ini Ada ini Itu nanti kita Sampai jalan ya Jadi kita pelan-pelan dulu Jadi kita harus Menambil Menjadi Namanya Rename Kotak 1 Oke Nah disini Kita bisa Unlist List Listnya ada Kita klik disini Nah disini ada Contennya Contennya Namanya R1 Ya disini Ada Stroke sama Filnya Ojek kita Kemudian ada Transformasinya Nah disini Saya Yang Saya Kata-kata Bahwa Tidak hanya Rotasi Position Sama Skala Tapi ada Bialu teraperti Kita bisa juga Buat animasi Opacity Ya Opacity Soalnya Tambahan Atau Atau Juga Anchor point Contoh Kita Dalam animasi Disini Kita mau Position Position Nah Position Disini Untuk Motion Graphic Atau Animasi Dua Dimensi Disini Ada Nilai Value X Y Disini Nilainya X Y Jadi Ini Untuk X Y Jadi Kalau Saya Ubah Disini Saya Tarik Kiri Maka Dia Akan Bergeser Kiri Kalau Tarik Kanan Mereka Bergeser Kepana Caranya Diklik Saja Disini Kemudian Sampai Muncul Tanda Panal Dua Arah Ini Keputu Klik Kiri Kemudian Kita Tahan Kemudian Kita Padahkan Kiri Dan Kanan Atau Kita Bisa Secara Manual Nulis 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 Disinilah Nanti Kita Simpan Kemudian Simpan Setiap Frame Di Dalam Key Frame Contoh Dalam Frame Ini Kita Saya Sudah Memilih Panjang Durasinya 2 Detik Contoh Saya Mau Membuat Motion Graphic Atau Animasi Dari Kiri Kiri Objek Ini Saya Geser Ke Kiri Di sini Kemudian Nanti Perlahan-lahan Yang akan Muncul Sampai Dia Bergerak Atau Motion Bermotion Atau Bergerak Sampai Berhenti Di Tentu Yang Kita Bisa Ubah Kalau Kiri Ke Kanan Berarti Di Posisinya Di Sumbuh X Karena Kiri Ke Kanan Tentu Saya Ubah Ke Kiri Ke Kanan Di Sini Jadi Durasinya Awalnya Di 0 Frame Jadi Dalam Satu Detik Ini Kan Tadi Di Kop Position Kita Kita Coba Lihat Terdiri Dari 25 Frame Per Detik Artinya Ini FPS Frame Per Sekund Artinya Dalam Satu Sekund Terdiri Dari 25 Frame Sehingga Dalam Satu Detik Ini Kita Punya Frame Sebanyak 25 Jadi Kalau Satu Detik Ini Sebanyak 25 Frame Kemudian 2 Detik 25 Frame Jadi Totalnya Ada 50 Frame Dalam 2 Detik Kita Kita Mau Buat Animasi Kiri Kanan Dalam Pas Di Tengah Itu Dia Berada Dalam 1 Detik Nah Tentu Kita Buat Kita Klik Di 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 Klik 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 Tanda Tanda Time Nya Atau What Clock Klik Nah Seperti Ini Kalau Sebelum Ini Maka Di Posisi Di Posisi Ini Akan Terkunci Di 0 Frame Terkunci Di 0 Frame Kemudian Setelah Itu Tarik Tarik Tadi Saya Mau Di Satu Detik Satu Detik Itu Sudah Berada Di Tengah Oke Jadi Ketika Update Kita Ketika Satu Detik Maka Kita Sudah Berada Di Tengah Oke Kita Bisa Mengantuknya Menggunakan Alain Seperti Ini Alain Kemudian Kita Kunci Lagi Kita Kunci Ini Sudah Terkunci Otomatis Jadi Kalau Kita Klik Seperti Ini Keluar Animation Maka Ini Secara Otomatis Terkunci Coba Kita Cek Seperti Ini Kalau Kita Tarik Peran Lahan Akan Muncul Seperti Ini Oke Oke Tadi Tidak Sejajar Jadi Miring Masalah Ini Contoh Saja Kalau Kita Play Kita Play Itu Bisa Sampai Kita Tarik Seperti Ini Sampai Dua Dik Saja Juga Kita Tarik Sampai Sini Saja Nah Kita Play Coba Tekan Spasis Saja Oke Seperti ini Oke Kita Bisa Ubah Ini Biar Dia Lebih Halus Kita Klik Kanan Keyframe Keyframe Assistant Kita Pilih ECS Ya Kita Pilih Keyframe ECS Lebih Halus Ya Biar Oval Lebih Landai Nah Pas Dia Masuk Dan Keluar Nah Ini kan Ini kan Cepat Dalam Satu Detik Saya Mau Pokoknya Dalam Satu Detik Ini Sudah Berada Di Tengah Kalau Mau Di Perlambat Tinggal Anda Geser Tinggal Anda Geser Misalnya Saya Mau Perlambat Artinya Berarti Dalam Waktu Dua Detik Dia Berada Di Tengah Tinggal Anda Geser Frame Ini Si Frame Ini Anda Geser Regulatif Nah Seperti Ini Akan Lambat Jadi Nah Seperti Oke Nah Oke Nah Cukup Mudah Jadi Kalau Anda Mau Coba Lagi Misalnya Anda Mau Coba Atas Bawah Tinggal Anda Mengatur Mengatur Ini Mengatur Ini Mengatur Sumbu Y Ini Sumbu Y Atas Dan Bawah Misalnya Saya Mau Buat Atas Bawah Saya Hapus Dulu Oke Hapus Dulu Di Null Frame Saya Mau Ini Ke Atas Saya Bisa Geser Di Sumbu Y Atau Ya Set Oke Kemudian Saya Animasikan Klik Ininya Caks Sudah Muncul Sudah Terlog Kemudian Saya Mau Sampu Satu Detik Sudah Berada Di Tengah Tinggal Atur Oke Oke Kita Lihat Si Agar Lebih Halus Tinggal Diklik Kanan Keyframe Pilih Is Is Juga Kurva Grafik S Halus Satu Masuk Dan Satu Satu Berhenti Saya Rasa Itu Untuk Posisi Silahkan Dicoba Silahkan Coba Beresperimen Kiri Ke Kanan Sebah Kanan Ke Kiri Dan Sebagainya Kemudian Untuk Video Selanjutnya Kita Banyak Tentang Skala Skala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh